Assalamualaikum sahabat arsi islami mutiara hikmah kehidupan setiap kata penuh dengan makna silahkan disimak quran surat anisa dan barang siapa berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala niscaya mereka mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rejeki yang banyak barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya kemudian kematian menimpanya sebelum sampai kepada tempat yang dituju maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang silahkan disimak hadis riwayat muslim dari Abu Hurairah berkata Rasulullah bersabda islam datang dalam keadaan asing akan kembali pula dalam keadaan yang asing sungguh beruntunglah orang yang asing tidak perlu menjelaskan dirimu pada siapapun karena yang menyekaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu dalam setiap langkah kita ada secerca harapan dan dalam setiap harapan ada sebuah impian jika impian tersebut sangatlah berarti maka kejarlah impian itu selama niat dan hati yang bersih tetap dalam cahaya islam Palestina akan selalu menjadi bagian dalam hidup kami sampai kapanpun apa yang mereka perjuangkan tak akan pernah sia-sia dan yakinlah suatu saat nanti apa yang menjadi impian saudara kita dan kami semua umat muslim akan menjadi nyata jangan pernah berhenti berjuang setiap doa kami tak akan pernah terhenti walaupun kita jauh tetapi hati dan tujuan kita satu silahkan disimak kur'an surat al-baqarah sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala mereka itulah mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah maha pengampun lagi maha penyaya mari kita simak hadis riwayat al-bukhori dan muslim dari Umar bin al-qatab berkata aku mendengar rasulullah bersabda perbuatan-perbuatan itu hanyalah dengan niat dan bagi setiap orang hanyalah apa yang diniatkan karena itu siapa yang hijrahnya itu kepada kerelaan Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya maka hijrahnya ialah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya dan barang siapa hijrahnya untuk memperoleh keduniaan atau wanita yang bakal dikawininya maka hijrahnya itu ialah kepada apa yang telah dihijrahi saudaraku sampai disini ulasannya semoga apa yang kami ulas dapat bermanfaat bagi kita semua sampai ketemu pada video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati